Halo guys selamat pagi ini masih subuh-subuh ya sekarang jam 5 saya mau ke tempat servis panggilan ya sekarang kita mau nyalain motornya dulu panasin saat ini pagi-pagi ya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah alat-alat yang saya mau bawa ya adalah kunci-kunci ada kunci L kunci 11 jadi kita bisa benerin mesin lubang kancing ya ya Sambil nunggu mesinnya panas nah ini adalah mesin lubang kancing yang jalannya agak sedikit lambat sebenarnya sih nggak begitu nggak lambat banget ya cuman dari si pemilik mesinnya itu dia tuh pengennya agak sedikit cepet lah karena nantami ketika digenjot awal itu dia tuh enggak langsung jalan ya ke sekarang kita nyari penyakit itu dimana kayak sih dipan belnya ya Oke sekarang kita coba dulu mesinnya kayak apa kurang cepetnya kayak apa ya Apakah emang ini emang bener-bener lambat apa enggak kita tes dulu ya ya begitu lambat pasti cuman emang agak sedikit telat ya jadi nggak langsung jalan ke depan karena mesin lubang di berada tuh harus telanya tuh langsung jalan ke depannya juga aja kayak waktu yang telat gitu dia tak ya kayaknya pengen langsung cepet gitu sekarang kita matiin aja mesinnya dulu kita cari penyebabnya dimana kayak sih di bagian belakang sini nih paling kurang kenceng tokenan Oh bagus kenceng bis atau disini ya atau kurang kenceng Enggak sih nggak begitu ini juga linia perlu diganti tapi kayaknya nggak nggak perlu sih apanya ya apanya ya kita cari-cari penyakitnya apa dulu ya hai 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 oh kita coba bagian sini nih Hai skrup ini nih kita kendorin dulu dulu kayaknya ini ada dua skrup ya Nah ini kita kendorin nanti didorong ke depannya depannya kita digeser ke sana ya nah ini posisinya ketika kita ngeluh seperti ini mesinnya on offnya mati ya ini harus dipanuhkan nih obengnya eh skrupnya nah kita nyalain sambil disesuaikan ketika di jalan terus si linden otomatisnya sendiri baru kita kita kencengin ya jadi didorong ke arah didorong kesana ya sepuluh menikian kurang faktor jadi ketika ngendorin si linden nyalain terus yang kedua seperti kan di kendorin ya habis itu dinyalain on offnya terus pasti sesuaiin sama posisi linden ini udah semakin tepat ya ada beberapa peti sih menini agak beda dari yang tadi kalau ini agak sedikit cepat langsung jalan ke depan enak banget tadi kayaknya beda sama yang ini ya yang sebelum ternyata ketik disini nya ketik guys Oh ngel jadi panbennya di untuk ya kalau pengetahnya ganti gear kalau untuk permasalahan kecepatan juga dari girnya juga sih ya ini juga girnya pakenya nomor 46 nanti nggak begitu cepet kurang 48 sorry nanti dorong kesana ya Sekarang kita geber misalnya kayak apa ini ya guys penyakitnya cuman lindennya kurang ke belakang Oke terima kasih sudah menonton video kami misalnya kurang kalau kalian masih di sini kalian tulis di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh